Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi saya mau ada sedikit ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh depan saya ada 2 pisau saya akan coba buka saya coba lihat-lihat pisau nya apa aja hari ini 2 buah pisau pisau nya buatan Portugal dia mereknya Icel ini dia pisau nya ada 2 ya ada 2 2 buah pisau yang satu itu ukurannya 30 cm dia tipenya bullnose yang satu lagi ukuran 25 cm sama bullnose saya akan coba zoom-zoom sedikit mau lihat bentuknya kayak gimana nah ini ini yang 30 cm ini yang 25 cm kalau dari yang 20 cm yang 25 cm itu kalau di mata saya pala nya itu lebih besar yang ukuran 30 cm dan beratnya juga lumayan mantep ini ini yang 25 cm yang 25 cm itu sudah pernah diasa ulang kita akan coba zoom ini Icel made in nya portugal dia ada logo Arab nya ada stem Arab nya karena ini penjualan khusus bukan khusus ya penjualan yang tokoh-tokoh di Arab itu jadi seperti sama kayak Helder itu juga banyak yang dari Arab itu barang-barang asli jadi mereka itu dapat diperbolehkan untuk menyetak nih ini nama tokonya mungkin di sini tulis Icel High Carbon Nostain ini bahannya X50 CR MO X15 saya juga kurang paham ini apaan nanti akan saya coba lihat di aplikasi nah ini ukuran 25 cm ada segala kodenya saya sendiri kalau tau LT20 nah ini ini juga nih banyak kode-kodenya made in portugal ini gagangnya kayu kayunya kayak gini ada serapnya tapi ada juga yang gak ada serapnya lumayan tebal ya lumayan tebal tebalnya lumayan untuk ukuran pisau seperti ini dia lebih tebal kalau tebalnya mungkin sekitaran ini sampai ini 3 mili jadi coba saya ukur bentar saya ambil ini saya sudah ada alat ukurnya ini alat ukur sayangnya saya gak punya garis yang itu nah kalau ada yang boleh lihat tuh lebih 1 2 3 lebih malah 1 2 3 tuh 3 lebih di badannya ya di bag di gagangnya kalau disini mungkin disini mungkin 3 disini 2 mili 3 mili 1 2 jadi disini 3 mili terus agak rata jadi dia jadinya agak agak berat ya gagangnya gitu cakep ada di paint 3 nah ini kalau yang gede ini masih bawa pabrik belum di diasa ulang nanti akan saya asah ini berat banget yang asli ini berat jadi kalau yang buat gaya dorong mungkin enak banget ini berat bles gitu tajamnya juga udah lumayan kemarin sempet saya coba ini tajam di kertasnya ini masih bawa pabrik cukup lancar di kertas walaupun yang enak ya itu terbiasa ulang nah ini yang ini udah pernah di atas nah ini kalau bentuk aku sih suka ya bentuknya itu apa profesional gitu gak selalu lebar gak selalu kecil juga kurangnya pas jadi mengingatkan saya sama fito saya yang yang fito rinoc yang fito rinoc apa bulanoc juga nanti saya cari nah ini dia nah tuh mirip 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 suka yang fito rinoc cuma yang fito rinoc di palanya itu agak besar dikit lebarnya juga lebar berdikit mirip jadi kalau yang pengen kayak fito rinoc ini mungkin icel bisa jadi pilihan ya kalau berat terseram kayak beratan icel kalau di tanganku saya coba timbang saya coba timbang saudara-saudara coba kelihatan 227 gram icel 237 beda 10 gram 10 gram kalau emas itu banyak ya kalau emas kali sejuta apakah yang ini yang ini 30 seti waduh berasa wabuk 313 bedanya sekitar berapa 80an 80 70an 80an main berat beratnya lumayan jadi kalau buat di di hutan benarnya enak kalau enggak sayang kalau soal harga mungkin ini sama ya kayak Vitor Renoc yang ini keluaran baru bisa mengharganya 800 api api yang berapa tergantung selernya biasanya 800 sekian 800 sekian mantep tapi memang dia agak sedikit licin kalau saya bilang jadi kita harus kasih pelapis kayak ini ini saya kasih pelapis walaupun jadi enggak kelihatan keren tapi enggak apa-apa saya kasih pelapis biar sudah dipegang enggak terlalu licin oh ini berasa licin dipegang berasa licin keren ini tapi saya enggak tahu ya saya belum pernah coba ngerasa icel bahannya keras gimana apa rasanya gimana saya belum pernah coba nanti niatnya hari ini saya akan coba asa yang ini yang barunya sama yang yang barunya yang belum pernah di asa sampai sudah di asa oke icel logonya tampak ini tampak apa ini logonya tampak kayak minyak putih cap tampak ini gagalnya beda kalau dilihat gagalnya udah beda ini agak coklat coklat hitam ini coklat kemudahan tapi memang beda-beda gagalnya mungkin tergantung serat kayunya dapat gimana kayunya mungkin sama tapi mungkin dia kayu sisi dalam yang sisi luar kayak gitu kali-kali karena ada lagi yang agak garis-garis gitu oke sekian dah macenya udah kelamaan yang minat nih coklat bagus nih tapi gak tahu ya saya nanti coba asa kira-kira di asanya mau naik grid tinggi apa enggak paling enggak di grid 5000 lah kalau dia sampai masih mau di grid 5000 tidak melehoi itu oke saya berani berani masihin enak ini enak sih lebih dibilang ini enggak gampang rolling ngopo ciping gitu karena badannya tebal oke sekian dah kita akan coba asanya dua nanti hasil rasanya saya saya apa saya posting setelah video ini ini si ikel ikel udah saya asah saya asah pakai dua mat dua batu aja ini grid 1500 ini grid 5000 karena sebelumnya dia udah dapet matanya saya cuma buang dikit matanya terus saya alusin lagi kalau saya rasain enggak terlalu keras keras amat ya masih kegerusnya agak gampang entah kena batunya yang juga lumayan bagus atau emang bahannya tapi perkiranku sih bahannya enggak terkelas terkelas banget ya kalau dibandingin baja-baja yang orderan gitu yang pada biasanya kudung ngeden-ngeden kok ini enggak ini hasil asahnya oke bisa dilihat matanya ini hasil asahnya kalau saya rasain di jari itu tajamnya lumayan enak enak pada kesan nempel di jarinya itu berasa banget ya kayak apa nyangkut di kulit kulit itu berasa tik tik itu berasa saya sukanya kayak gitu karena ada juga yang beda rasanya kalau ini saya suka tajam juga lumayan ini tajamnya halus banget sampai kadang sampai gak ada suaranya tuh saya suka tajamnya biasanya juga gak terlalu keras-keras banget sih sekelas sama pisau-pisau pabrik yang lain pisau pabrik yang lain mungkin ya kalau saya bilang bedanya gak terlalu banyak 11-12 gitu gak sampai beda jauh-jauh tapi saya suka tajamnya tuh matanya tuh kelihatan banget udah saya asah oke sekian cukup aja ini bisa jadi iceran lagi kalau yang mau eh jadi kalau nggak rekomendasi ya suka-suka saya suka bulnos oke sekian happy last day assalamualaikum wr. wb tuh